Kabar yang membahagiakan datang dari sejumlah artis tanah air ini sebab bertepatan pada bulan Juli 2024 sebab bertepatan pada bulan Juli 2024 mereka ditaktirkan melahirkan sang buah hati tercinta yang tak lain adalah merupakan hasil dari buah pernikahannya dengan berapilan hatinya Diarufkan Loves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini beberapa artis yang melahirkan di bulan Juli 2024 Tengku Dewi Putri Tengku Dewi Sylvia Putri Seregar ataui akrab disapa dengan Tengku Dewi Putri merupakan seorang pemain seni peran yang dikenal memiliki raut wajah cantik dan senyuman manis Kecantikan yang ada pada dirinya membuat aktor tampan bernama Indro Dwi Andika jatuh kebulukannya Pasangan serasi ini diketahui mulai membangun bahtera rumah tangga sejak tanggal 8 April 2017 Dari pernikahannya telah dikarunai dua orang anak Dimana anak kedua darinya lahir pada tanggal 31 Juli 2024 di RS Mondo Indah, Jakarta Selatan Namun sayang sekali di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan Tersimpan sebuah kesedihan yang mendalam Mengingat pernikahan keduanya tengah di ujung tandu Via Fallen Penyanyi dangdut kenaman tanah air Via Fallen dipersunting oleh seorang vokalis band bernama Sefra Yolandi pada tanggal 15 Juli 2022 Saat ini pasangan serasi tersebut tengah merasakan kebahagiaan yang tak terhingga Sebab baru saja dikurni seorang anak berjenis kelamin laki-laki Via Fallen melahirkan anak pertama yang diberi nama Muhammad Raidan Agam Radia Al-Arifin pada tanggal 7 Juli 2024 Di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Surabaya Bayi mungilan mengemaskan itu memiliki berat 3 kg dan panjang tubuh 50 cm Anggi Marito Nama artis yang satu ini mulai dikenal publik semenjak berhasil menjadi juara ketiga Dalam ajang pencarian bakat bernyanyi pop Indonesian Idol pada tahun 2020 hingga 2021 Ia juga menjadi bagian dari artis yang ditakdirkan melahirkan di tahun 2024 Tepatnya pada tanggal 7 Juli 2024 Pemilik kulit pening tersebut melahirkan anak pertamanya di RSI A Bunda Jakarta Menurut bitang beredar, jika anak pertama yang berjenis kelamin perempuan itu merupakan Hasil dari pernikahannya bersama sang kekasih hati yang bernama Genji Ganisa Sementara itu anak anggi yang baru berusia puluhan hari itu diberi nama Gemma Felicia Lordes Ganisa Perempuan Kelahiran Kota Depok pada tanggal 11 Juni 1996 ini merupakan adik kandung dari artis kenaman tanah air bernama Ayu Ting Ting Yang saat ini datang dengan sebuah kabar yang membahagiakan Lebih jelasnya perempuan dengan postur tubuhnya yang berisi itu baru saja melahirkan anak keduanya pada tanggal 7 Juli 2024 Asifah melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki di Maya pada hospital Lebak Bulus Di mana anak kedua dari putri umi Kalsum tersebut merupakan hasil dari buah pernikahannya bersama Nanda Fahrizal Ratu Mita Perempuan berparas ayu, berhidung mancung dan berbibir seksi Ratu Mita juga merasakan kebahagiaan yang tak terkira Sama seperti artis lainnya Lantaran dirinya baru saja melahirkan sang buah hati tercinta Anak kenam yang berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan hasil dari buah pernikahannya yang kedua bersama Edi Faisal Mita sendiri melahirkan sang buah hati tercinta yang diberi nama Amar Sami Rizki pada tanggal 29 Juli 2024 DRS Brawijaya Saharja Jakarta melalui operasi Sesar Mita sendiri melahirkan sang buah hati tercinta yang diberi nama Amar Sami Rizki pada tanggal 29 Juli 2024 DRS Brawijaya Saharja Jakarta melalui operasi Sesar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.